Annyong, halo Kpop cinggu ya. Nevertheless, memang resmi telah berakhir dengan penayangan episode ke-10 di mana Yuna B akhirnya kembali menerima perasaan Park Jae-On karena ia memang tidak bisa move on dari pria tersebut. Berakhirnya drama ini mengakibatkan banyaknya fans yang merasa sedih karena harus berpisah dengan JB Couple. Tapi untungnya, masih ada cuplikan di balik layar untuk mengisi kekosongan kisah JB Couple di hati para penggemar. JTBC Drama mengunggah cuplikan baru dari lokasi syuting Nevertheless ke channel YouTube mereka. Dalam cuplikan ini, Yuna B, Park Jae-On, dan Hwang Jin-Soo membuat ulang patung Nabi setelah hancur terkena kipas yang jatuh di atasnya. Ada banyak adegan Han So-Hee yang terlihat sangat emosional saat merekam reaksi Nabi terhadap patungnya yang hancur. Song Kang dengan sempurna menggambarkan reaksi Jae-On yang juga patah hati saat melihat Nabi. Meskipun emosi memuncak dalam adegan tersebut, ternyata para pemain dan kru berbagi banyak tawa di antara pengambilan gambar. Salah satu sumber utama tawa adalah bakat terpendam Song Kang. Dia membuktikan bahwa dia benar-benar ahli dalam lomba menatap. Pertama, dia menantang So-Bom Jun. Dia dengan mudah menang, dan Han So-Hee bercanda bahwa dia menggunakan mata palsu. Kemudian, Song Kang melawan Han So-Hee dalam lomba menatap lainnya. Setelah beberapa detik, Han So-Hee menyerah, tak kuasa menatap mata Song Kang lebih lama lagi. Ia langsung tertawa lepas dan bertekuk lutut hingga Song Kang akhirnya menang lagi. Sementara itu, akhir bahagia Yu Nabi dan Park Jeon memang berbeda dari webtoon asli Never The Less. Perbedaan ending versi drama dan webtoon ini rupanya ramai memicu perdebatan netizen. Gimana nih menurut kamu? Puas nggak dengan ending Never The Less? Sudah bisa move on belum nih, cinggu? Sampai jumpa di video selanjutnya.